Pada tahun 1894, Nicholas II menjadi kaisar dari Kekaisaran Rusia yang membentang dari Baltik ke Pasifik. Dihuni oleh 126 juta orang dari 114 kelompok etnis yang berbeda. Ini adalah sebuah negara di mana pekerja dan petani hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Sementara, Elydrusia, Kekaisaran Keluarga, dan Aritokrasi, mereka hidup dalam kemewaan. Dan pada 1905, terjadi pemberontakan yang memaksa. Sar untuk membentuk Duma atau Majelis Nasional. Tetapi kekuasaannya terbatas dan tidak suka pada Sar maupun Reformis. Pada tahun 1914, Kekaisaran ini terbagi ke dalam krisis kebaru akibat Perang Dunia. Perang Dunia pertama adalah bencana bagi Prusiasar. Negara ini mengalami selangkaian kekalahan yang menghancurkan. Sementara di rumah terjadi kekurangan pangan dan kekecauan ekonomi. Sar dianggap bertanggung jawab atas krisis ini. Lagipula, dia adalah Kepala Panglima Angkatan Darat. Dan ia berdiri di jalan pemerintahan Reformasi. Istri Jermannya, Empress Alexandra, dituduh mendukung Jerman. Sedangkan seluruh keluarganya dikatakan telah pengaruh mantra mistik Siberia. Dan penyembuh iman, Gregory Rasputin. Pada bulan Desember 1916, Rasputin dibunuh oleh kaum bangsawan Rusia. Mungkin dengan bantuan. Agen Rusia Inggris, kedua kelompok bertekan untuk mengakhiri pengaruh Rasputin dia di bawah sara. Tapi di mata kebanyakan orang, kesalahan telah dilakukan. Pada tanggal 23 Februari 1917, ribu perempuan turun ke jalan di ibu kota Rusia, Petrograd, untuk memperingati hadir perempuan internasional dan protes atas kekurangan roti. Kesokan harinya, buru dan mahasiswa bergabung dengan mereka di jalan-jalan kota dengan membawa pelakat yang bertulis, Turunkan Sar, pasukan yang diperintahkan untuk menindak pengunjuk kerasa, memberontak, dan bergabung dengan para pemberontak. Penjabat Sar ditangkap, penjara, dan kantor polisi diserang. Lambang pemerintahan dilancurkan dan dibakar. Pemerintah telah kehilangan kendali dari ibu kota. Sar disarankan oleh pemerintahnya bahwa pemerintahannya tersebut dapat dipulihkan dan Rusia diselamatkan oleh kekalahan militer jika ia melepaskan kekuasaannya. Kemudian pada tanggal 2 Maret, Nikos setuju untuk turun tatanya. Hanya dalam 10 hari, 300 tahun, kekuasaan Romanos telah berakhir. Revolusi Februari terjadi sangat cepat dan berdarah, dan memiliki harapan tinggi untuk membentuk negara Rusia yang lebih adil dan demokratis. Para Duma atau Majelis Negara membentuk pemerintahan sementara yang memegang kekuasaan sampai Majelis Konstitut terpilih tersehingga mereka bisa membuat konstitusi terbaru. Namun dalam kenyataannya, pemerintahan sementara terbagi kekuasaan dengan Petrogat, Rus Soviet, yang mana adalah direksi yang terpilih oleh para buruh dan tentara mereka menghasilkan pasukan modal transportasi dan komunikasi. Petrogat Soviet, yang mana didominasi oleh Partai Sosialis Revolusioner dan Partai Masefik Marsis, jauh lebih radikal daripada pemerintahan namun masih mendukung keputusan. Pemerintah untuk melanjutkan perang dan untuk menghargai keputusan bahwa Rusia membuat suku itu dalam perang, itu adalah keputusan fatal, yang pada akhirnya dimainkan ke tangan salah satu pihak yang lebih kecil. Pemimpin mereka, Vladimir Lenin, baru saja kembali dari 16 tahun di Pakas Sinan dengan cepat menentang perang imperialis. Selain itu, juga menuntut redistribusi tanah langsung. Dan dari pemilik tanah yang kaya untuk penani dan pengalihan kekuasaan dari pemerintah Borjois. Sementara untuk rakyat Soviet atau Dewan yang dengan cepat menyebar di Rusia, program Russeviks diringkas dalam sebuah slogan sederhana, roti, perdamaian, dan tanah. Dan pada akhir September, mereka memperoleh mayoritas di Petrograd Soviet. Dan pada bulan Oktober, Lenin memutuskan sudah waktunya untuk kembali ke Rusia. Dia diam-diam kembali dari Finlandia ke Petrograd dan mulai persiapkan diri untuk mengambil kekuasaan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.